Intro Telur mahal, cabai mahal, bawang juga mahal, apalagi daging ya Adaaah, pemirsa, bikin pusing ibu-ibu selama sepekan kuasa harga pangan naiknya gotong royong Mulai dari harga cabai yang makin pedas, bahkan di sejumlah daerah sudah tembus 100 ribu rupiah per kilogramnya Masak apa lebaran kita? Nah, beras nih pemirsa, yang harganya konsisten tak kunjung turun Meski sudah masuk musim panin raya, sampai ratusan ton yang diimpor ini diguyur ke pasar Tidak juga berhasil menurunkan harga beras Pemirsa nih, kita ambil contoh nih Mengutip data pusat informasi harga pangan strategis nasional Harga beras, kualitas medium 2 ini di 13.500 rupiah per kilogramnya Sementara harga sapi kualitas 1, mahalnya bukan main Sampai 173.950 rupiah per kilogramnya Sementara harga telur ayam ini ada di 32.550 rupiah per kilogramnya Nah, ini data per 27 Maret ya guys Lalu ada apa sih sebenarnya pemirsa, kok di setiap Ramadan nih harga-harga bahan pangan ini naik? Kayak semacam tradisi lah, yang bikin pengeluaran uang belanja itu semakin bengkak Memang dalam prinsip dasar ekonomi ini, kenaikan harga pangan biasanya terjadi karena naiknya permintaan daripada pasokan Tapi, apakah naiknya permintaan menjadi satu-satunya faktor yang membuat harga kebutuhan pokok naik berjamaah? Lalu, strategi apa nih? Yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga pangan yang makin mahal menjelang Ibu Fitri Selamat pagi, selamat pagi Selamat malam hari ini dengan saya Musapa Pak Kasan, Peltai Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Selamat malam Pak Kasan Selamat malam Mbak Oke, sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah, kita bahas harga pangan ya Pak malam ini? Siap Oke, dan saya juga menyapa tamu saya di studio ada Pak Muji Burrohman, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI Selamat malam Pak Bujib Ya, selamat malam Mbak Terima kasih telah hadir di studio Kompas TV, kami akan melihat apa yang terjadi di lapangan, harga-harga sudah naik Pak, mahal-mahal semua, sejak kapan itu nanti saya tanya ke Bapak Dan kemudian juga telah bergabung bersama kita ada Pak Sarwo Edy, Sekretaris Utama Sestama Badan Pangan Nasional Selamat malam Pak Sarwo Selamat malam Sehat Pak? Ya, selamat malam Oke, selamat malam, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah, saya ke Pak Dirjen dulu, kalau begitu Pak Dirjen, ini setiap tahun harga pangan naik, kali ini gotong royong, disepakan bulan puasa ya, belum idul fitur aja udah naiknya luar biasa Nah, dari hasil pantauan kementerian perdagangan, sebenarnya apa penyebab harga pangan ini naiknya barengan berjamaah? Ya, makasih Mbak Pertama, saya ingin menyampaikan, memang ada kenaikan harga yang kita pantau ya, tadi juga disampaikan Kalau catatan kita dari hari tanggal 28 sendiri, dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya Yang naik itu catatan kita, terutama telur, lalu kemudian cabai memang, lalu juga bawang putih Beras masih naik tapi sedikit ya, di bawah 2%, tapi kalau minggu ini dibanding minggu lalu sebenarnya sudah banyak yang turun gitu ya Nah, sehingga pertama, bulan Ramadan, kita memahami kenapa terjadi kenaikan Pertama adalah kenaikan dari sisi permintaan Oke Kita mencatat dalam periode 5 tahun terakhir, kita kecualikan selama pandemi Ya, itu kenaikan demand itu kita mencatat antara mulai dari 3 sampai 28 persen Artinya nih kan demand yang naik tentu akan berhadapan dengan sisi pasokan atau sisi supply-nya Nah, kalau terjadi kenaikan demand, manakala di sisi pasokan tidak bergerak atau sama Tentu pasti akan ada kenaikan yang cukup signifikan Tapi, saya rasa kita di pemerintah, tanggung jawabnya bukan hanya soal dampak kepada konsumen dalam kenaikan harga Pemerintahnya kan ada di dua sisi Kita harus juga membela produsennya, tapi juga kita harus memperhatikan daya beli bagi konsumen Hal yang kedua, menurut saya Mbak, terjadinya kenaikan ini Kita nih masyarakat kita, ada yang kita mindset yaitu ada selalu ekspektasi inflasi Jadi, kalau saya tanya Mbak, masyarakat kebanyakan kalau ditanya Aduh, mau puasa atau melebaran, atau mau puasa nih Wah, biasanya harga-harga naik Nah, itu tuh ada ekspektasi inflasi dari pemikiran atau mindset masyarakat Itu juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga Tahun ini Mbak, kalau kita lihat adalah tahun pertama setelah kita pandemi dari 2020, 2021, 2022 Yang pemerintah mulai mencabut PMK atau PPKM ya PPKM yang sudah dicabut sejak awal tahun Nah, ini juga kan mobilitas dan kegiatan ekonomi tentu tadi mempengaruhi terhadap yang saya sebut kenaikan demand itu tadi Oke, tapi Pak Kasan, memang tadi Anda mengatakan bahwa memang naiknya permintaan menjadi salah satu penyebab faktor utama gitu ya Kenaikan harga sejumlah komoditas, tapi sedikit karena tadi Anda menyinggung soal harga beras misalnya Harga beras itu kan sudah mahal sejak Februari Kemudian pemerintah mengambil kebijakan impor, lalu kemudian beras impor tersebut juga sudah digelontarkan ke pasar Kemudian sekarang juga masih ada panen raya Kira-kira apa yang menyebabkan harga beras tak kunjung turun ke harga semula? Pak Kasan Ya, nanti mungkin dari Pak Edi juga nih dari Bapak Nas bisa disampaikan ya Jadi kalau kita mencermati harga beras Pertama tentu sisi pasokan yang kita miliki ya, ini tentu menjadi indikator untuk pergerakan harga Oke Ya, jadi pada saat kita melihat misalnya cadangan yang dimiliki oleh pemerintah Dalam hal ini dikuasai oleh bulog, tentu ini direspon oleh para pelaku atau para pengusaha atau pedagang beras Karena itu menjadi salah satu indikator kondisi sisi pasokan Kan gitu Nah, tentu keadaan yang sekarang yang terus dilakukan oleh pemerintah tetap menggelontorkan untuk melakukan stabilisasi harga berasnya Di samping juga tentu tetap menyerap di saat panen yang sudah mulai sejak awal Maret atau akhir Februari yang lalu Oke, baik. Saya menyambung pertanyaan saya dari Pak Kasan saya ke Pak Saro dulu sebelum saya ke Pak Mujib Begini Pak, sebuah ironi ketika Indonesia berhasil soal sembada beras kemudian pemerintah kembali memutuskan untuk impor beras Sebelumnya juga kita sudah impor beras dan sudah digelontorkan ke pasar Lalu kemudian sekarang juga ada panen raya tapi harga beras tak kunjung turun Sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah benar-benar pasokan dari beras petani itu tidak mencukupi kebutuhan nasional? Baik, terima kasih Jadi memang mulai Februari, Maret, April kita sudah panen raya Sehingga prognosa neraca pangan nasional untuk beras ini mulai dari stok awal itu ada 4.064.000 ton Kemudian perkiraan produksi dalam negeri Di panen raya ini, Februari Maret, April sampai Mei itu lebih kurang 13 juta ton Kemudian kita juga tahu impor itu lebih kurang 500 ribu ton atau 492 ribu ton Sehingga stok sampai dengan akhir April itu diperkirakan ada lebih kurang 8 juta ton Apa pertanyaannya, kenapa beras ini masih mahal? Yang pertama memang di lapangan walaupun sekarang itu lagi panen raya Tapi seperti bulog saja itu relatif sulit mencari barang di lapangan gitu Yang kedua mungkin salah satu faktor harga beras itu masih bertahan Karena ada isu bantuan pangan untuk 21.300.000 KPM keluarga penerima manfaat Dimana per KPM itu per bulan 10 kilo Jadi kalau kita hitung misalnya mulai bulan Maret, April, Mai Per bulan 10 kilo kali 2.300.000 KPM itu sudah lebih kurang 213.000 ton Kalau 3 bulan berarti 639.000 ton atau lebih kurang 640.000 ton Sehingga posisi teman-teman di lapangan masih bertahan di harga yang relatif masih tinggi Jadi kalau kami melihat catatan Jadi Badan Pangan Nasional ini mempunyai panel harga real, real time tiap hari Untuk beras premium itu hari ini rata-rata nasional 13.646 rupiah per kilogram Dari harga eceran tertinggi 13.900 Jadi memang ini masih di bawah HET Kemudian beras medium Harga eceran tertinggi itu 10.900 rupiah Dan memang ini agak naik 9,52% Atau sekitar 11.938 rupiah per kilogram Jadi memang untuk beras medium ini di pasaran Apa relatif tinggi Tapi untuk beras premium itu sedikit di bawah harga eceran tertinggi Oke baik, saya ke Pak Mujib Kalau begitu Pak dari bulan Februari loh kita ribut soal kenaikan harga beras Kalau pedagang sendiri lihatnya apakah memang benar pasokannya kurang Satu, entah itu dari petani Atau yang kedua apakah semua pedagang mendapatkan beras operasi pasar Dari beras impor Semua kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ke market pasar Baik Begini Mbak Ilona Pedagang pasar itu Kan kulakan berasnya itu tergantung kepada tengkulak Dan sampai saat ini itu alhamdulillah Kalau masalah kelancaran pasokan Masih relatif lancar Oke Nah Pernah pada awal Januari sampai media Februari itu kan ada operasi pasar Kami pedagang pasar itu kesulitan mencari Ini barang yang katanya dapat harga 8.300 Ngambil di gudang bulok sampai kemudian harus kita jual 9.400 Ini barangnya mana Kami kesulitan Jadi Distribusi atau suplai dari beras yang katanya operasi pasar tersebut ke pasaran itu juga tidak lancar dan atau mungkin terbatas Sehingga ya harganya juga tidak bisa signifikan atau tidak bisa menurunkan misalnya harga pasar dengan pasokan melimpa Karena ya kami merasa ya juga tidak ada kelangkaan Beda kalau misalnya dengan minyak yang misalnya minyak kita gitu kan memang karena ada kelangkaan kemudian sampai naik di harga 17.000 Tapi untuk beras sebenarnya tidak ada masalah di pasokan hanya memang kulakan kami itu juga sudah mahal sehingga kami jual untuk beras medium itu antara itu tadi 10.500, 11.000 sampai misalnya 11.500 Oke stoknya aman tapi harganya mahal Jadi ini semacam apa ya sangat bertentangan dengan hukum ekonomi begitu Saya ke Pak Sarwo ini dijawab singkat saja Pak Beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Boas juga mengatakan ada mafia ini yang mempermainkan harga beras begitu ya tetapi kan sudah ada beberapa tindakan Nah bagaimana Bapak Nas bisa menjelaskan mungkin secara sederhana gitu ya Pak Ketika pasokannya ada seperti tadi dikatakan oleh Pak Mujib Tapi satu sisi harganya juga naik begitu Sementara sudah banyak lah langkah yang lakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga beras Bagaimana Anda merespon ini? Ya jadi yang pertama memang menjalankan puasa dan lebaran ini Apa pembelian akan beras ini meningkat gitu ya Jadi masyarakat menjalankan puasa dan lebaran ini berlomba-lomba untuk mempersiapkan stoknya Sehingga tentunya permintaan akan beras ini cukup tinggi Sehingga salah satu penyebab harganya mahal Oke berarti Kemudian yang kedua Yang kedua Kami dari Badan Pangan Nasional bersama Bulog juga melakukan operasi pasar Melalui beras impor Yang memang sudah dikemas di lima kiluan Kalau kita lihat di pasar modern Ataupun pasar tradisional Itu sudah banyak kemasan-kemasan yang lima kiluan Dengan harga Apa namanya 9.450 Kalau sekarang HRT-nya 9.950 Pak Sarwo maaf saya potong sedikit Tadi kan disampaikan bahwa para pedagang ini sudah mendapatkan harga yang mahal dari pemasoknya Begitu Kalau soal ini bagaimana mengendalikan yang dari atas itu Pak Jadi cara mengendalikannya memang kita harus punya cadangan beras pemerintah Pak Posisi sekarang cadangan beras pemerintah yang dimiliki oleh Bulog Itu sangat minim Lebih kurang 300 ribu ton Oleh karena itu kami sarankan kepada Bulog Untuk segera meng-opcube di panen raya ini Minimal 1,2 juta ton Dan penugasan dari Badan Pangan Nasional Lebih kurang 2,4 juta ton Artinya apa Nanti yang 1,2 juta ton itu untuk operasi pasar Dan nanti sampai akhir tahun itu kita sudah masih punya stok 1,2 juta ton Sehingga Kedepannya itu harga akan relatif stabil Tentunya sesuai dengan harga eczanat tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Melalui Badan Pangan Nasional Oke patokan harga stabil itu berapa Lalu kemudian targetnya kapan itu dapat terrealisasi Nanti dijawab Pak Jangan kemana-mana sodara Bisnis stok masih akan segera kembali Oke Anda kembali di bisnis stok dan di segmen ini Telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nudiana Wartawan Son Kontos Selamat malam Mbak Titis Selamat malam Oke sebelum saya ke Mbak Titis Saya punya pertanyaan Ini simple saja Pak Sarwo dijawab Tadi Anda mengatakan bahwa ketika ada beras impor masuk Artinya bisa mengendalikan harga pangan Terkendalinya berapa targetnya kapan Turun harga beras Ini singkat saja Pak Ya mungkin saya sampaikan dulu bahwa Kuncinya adalah pemerintah harus punya Sadangan beras pemerintah ya Sadangan beras nasional Dimana pada tahun 2023 ini Jumlah pengadaan gabah beras oleh Perumbulong Untuk sadangan beras premium Atau medium itu ditargetkan 2,4 juta ton Seperti yang saya sampaikan tadi Dimana 70% itu target tersebut harus diserap Pada musim panen raya Februari, Maret, April sampai dengan Mei 2023 Namun kenyataannya sampai dengan 13 Maret 2023 Keserapan gabah oleh Perumbulong itu Hanya mencapai 513 ribu ton gitu ya Sehingga ini masih jauh Dari target 2,4 juta ton Di tahun 2023 ini Tujuannya adalah Yang 1,2 juta ton Kita nanti akan Kita salurkan Melalui SPHP Atau operasi pasar Dan sisanya adalah merupakan Sadangan beras nasional Di akhir tahun Kemudian pertanyaannya tadi Mengapa beras belum turun Walaupun kita sudah impor Lebih kurang 500 ribu ton Jawabannya adalah Jadi beras impor itu sudah kita sebar Ke seluruh Indonesia gitu ya Merata Hanya memang Merata Berdasarkan Berdasarkan Apa namanya Volume kebutuhan Di masing-masing wilayah Mbak Jadi Ini Memang sempat Harga beras itu Relatif stabil gitu ya Oke Ya gitu Baik Saya ke Mbak Titis dulu Kalau begitu Mbak Titis Dari yang dijelaskan Bahwa kunci Sebelum saya ke komunitas yang lain Kita ke beras dulu Yang paling lama turunnya begitu Kalau kita simpulkan Mendengarkan pernyataan dari Pak Sarwo Jaminan Harga beras bisa turun Kalau Cadangan CBP itu Mencukupi Begitu Tapi Tadi untuk serapan Dari petani Juga dikatakan Bulog Cuma 513 ribu ton Sampai Maret Berarti jauh di bawah target Begitu Sementara tadi Dari APPI Juga mengatakan bahwa Mereka sepertinya Tidak mendapatkan secara merata ya Operasi pasar yang dilakukan oleh regulator Jadi dari redaksional Apa yang bisa kota koreksi Tentang beras Kalau dari catatan redaksi Bahwa sebetulnya kan Belakangan ini kan Beredar surat ya Mbak Ilona ya Beredar surat Bahwa pemerintah memutuskan Surat Bapak Nas Sebetulnya surat Bapak Nas Yang dimiliki oleh teman-teman media Termasuk kontan Dan kita semuanya Bahwa Bapak Nas memutuskan Untuk segera melakukan Impor beras 2 juta ton ya 2 juta ton 2 juta ton Karena tadi dijelaskan oleh Pak Sarlo Bahwa itu dibutuhkan Agar cadangan beras Kita itu mencukupi Faktanya gitu Faktanya bahwa Sekarang itu Dianggap cadangan beras Tidak cukup Sehingga memang Harus diputuskan impor Nah sebetulnya Itu yang tadi Ilona sebutkan Bahwa Sebetulnya kita agak ironi Karena kita sebelumnya Pernah suasembada Dan sekarang kita Kekurangan beras Untuk cadangan 2023 Nah disitilah sebetulnya Karena apakah Kalau pemerintah Melakukan intervensi Dan ternyata Di pasar Barangnya tidak ada Kemana barang itu Pertanyaan kan gitu Kemana barang itu Oke disebar Disebar disesuaikan Dengan wilayah Maupun daerah-daerah Yang memang membutuhkan Atau Melakukan intervensi Berupa Supaya harganya turun Faktanya harga beras Sangat masih Sangat sulit turun Nah itu ada apa Sebetulnya Itu kan persoalannya kan Oke kalau kita Ngomongin bahwa Sekarang musim Panen Musim panen terjadi Tapi nyatanya Beras ini Tidak mencukupi Harga sulit turun Nah kemana Yang Yang tadi Intervensi pemerintah Karena tidak dirasakan Oleh para pedagang Betul ya pak ya Tidak dirasakan oleh pedagang Sehingga Beras tetap tinggi Oke Lalu panen juga Tidak ketahuan kan Panen Panen Bisa jadi kan Bulok Sudah kalah Sudah kalah Kalah harga Karena harga yang ditetapkan Oleh pemerintah Dengan yang diserap oleh pedagang Juga Beda gitu Beda Nah ini akan menjadi persoalan Persoalan yang memang Harus diselesaikan oleh pemerintah Karena apa Ini berulang Berulang Dan berulang Setiap tahun berulang Tadi kan disebutkan bahwa Pak Kasan Bahwa ada ekspektasi Inflasi Bahwa pemerintah Bahwa yang namanya Masyarakat Oh ya Ini kalau mau menjelang Lebaran Harga naik Dan sebetulnya Memang betul Dibilangkan banyak sisi Bahwa produsen juga Memang harus untung Pedagang juga harus untung Sementara masyarakat Inilah yang masyarakat Yang menjadi Istilahnya Menjadi paling kena Efeknya terhadap Kenaikan harga pangan Termasuk beras Termasuk beras Nah ini tidak segera diselesaikan Masalahnya Berlarut-larut Nah bagaimana sebetulnya Menyelesaikan Nah inilah sebetulnya Cadangan pangan Betul Itu memang harus dimiliki Nah tentu saja Namanya cadangan pangan Itu rantatannya banyak Kalau beras Simpannya di mana Nah bulok Bulok perannya di mana Kemudian bapak nas Perannya di mana Mereka punya storage Tidak yang cukup Karena kenaikan harga pangan Bukan cuma beras Tapi macam-macam Jangan-jangan Pemerintah kan Meluncurkan program Subsidi Selama 3 bulan Di bulan ramadhan Mulai 30 Maret 30 Maret itu Memberikan bantuan Beras telur Dan sebagainya Ada 3 komoditas Yang diberikan oleh pemerintah Jangan-jangan Itu juga menyebabkan Harga telur Juga naik Yang sekarang itu 32 ribu per kilo Kemudian harga beras Juga naik Luar biasa Nah jangan-jangan Aksi ini juga menyebabkan Kenaikan harga Inilah yang harus diurai Sesungguhnya Sebenarnya persoalannya Ada di mana Dan bapak nas Maupun bulok Maupun kemtan Maupun kemdak Harus duduk bersama Masalah apa sesungguhnya Terhadap harga pangan kita itu Duduk bersama Karena ini sekali lagi Kalau kita ngomongin harga Tentu kita tidak cuma Pro ke konsumennya ya Tetapi juga Ke peternak Ekosistem semuanya Petani Salah satu contohnya Itu beras tadi Melakukan impor Sementara orang lagi panin raya Begitu kan Satu sisi harga beras Enggak turun-turun Jadi harus duduk bareng Kemendak Kementan Penas dan kawan-kawan Saya ke Pak Mujib Selain harga beras Kan sejumlah harga komunitas Itu naik Gotong-goyong Harga daging Bikin ibu-ibu Pusing 170 ribu per kilogram Udah sampai Cabai 100 ribu rupiah Per kilogram Nah harga-harga ini Kelihatan mulai naik Itu kapan Dan biasanya Kenaikan harga Pangan Di bulan Ramadan Itu paling tinggi Terjadi kapan Pak? Karena kalau kita berkaca di tahun lalu Kan semakin mendekati Tidul Fitri Itu naiknya signifikan Baik Yang pertama Terkait dengan Masalah Harga Harga daging Tadi itu Jadi pedagang itu Kulakan Daging itu Sudah 125 sampai 130 ribu Harga daging Atau karkasnya itu 105 sampai 107an Ribu per kilo Itu yang masih ada Tulangnya Sehingga harga jual kita Ya antara 140 Sampai 150an Tapi memang Kemudian kalau ada yang Kemudian menjual Sampai itu tadi 170 barang Kali Sumber Barangnya Itu juga Berbeda Dan atau memang Sudah mahal Tapi yang ingin kami Sampaikan adalah Begini Pedagang pasar Itu lapaknya kecil Kiosnya kecil Jadi gak mungkin Apa itu Nyetok Dalam jumlah besar juga Jadi paling Terus Sudah gini Ini dilemahnya pedagang Karena pedagang itu Ini selalu kayak semacam Dicirigai Main harga Dan atau mengambil Keuntungan sesaat Ini Pedagang itu Berapa sih modalnya Paling satu dua lah Yang punya modal besar Punya modal Tempatnya kecil Oke Gitu kan Oke Nah Sudah Kalau misalnya Ada barangnya Juga Gak Bisa membeli Atau gak bisa membeli Dalam jumlah Besar Besarlah Gitu kira-kira Jadi Ya akhirnya kami itu Memang Sangat tergantung Kepada tengkulak Kira-kira begitu Yang Itu tadi Ada Apa itu Supply Kalau harganya Naik Ya terpaksalah Kita naikkan Sama dengan itu tadi kan Harga Sapi Atau harga daging Itu tadi Kenapa Jadi kemudian Mahal Ya memang Kulakan Kami mahal Jadi Sudah 130 Nah Apa Rasionalnya Pengecar itu Itu Untung di 10 Sampai 20 Persen Itu baru Bisa menutupi Biaya operasional Beda dengan Kalau misalnya Menjual Dalam jumlah Besar Atau dalam jumlah Grosser ya Tentunya Kira-kira Demikian Jadi maksud Anda Disitu juga ada permainan Gak Ini gak semata-mata Soal permintaan Tapi Juga ada yang main harga Gini Kalau misalnya Contoh Satu contoh Masalah daging Bulog itu Impor Daging kerbau Tapi kemudian Dari bulog Itu hanya disalurkan Ke satu perusahaan Ya akhirnya Monopoli ya Ya gak tau itu Oh gak tau Oke Nah Itu Terus misalnya Itu tadi Kan misalnya Masalah Beras Rantainya Terlalu panjang Iya Rantainya panjang Terus telur tadi Misalnya disingkung Sehingga menjadi harga Kami Dengan Belanja Yang satu truk itu Harganya dari Peternak sudah 25-500 Oke Nah pedagang Yang Kiosnya kecil tadi Itu kan Ngambil dari Pedagang yang besar Yang datangin Dari peternak tadi Itu juga Akhirnya kan Tentu ada Kenaikan kulakan Disitu Sehingga Memang rata-rata Kami Teman-teman kami Di pedagang pasar Ya jualnya 29-30 ribu Mungkin ada Satu dua yang karena Mungkin tempatnya jauh Dan lain sebagainya Sehingga Itu di harga 30 ribu Berarti Pak Munjib Saya perjelas Bahwa untuk Stok Semuanya aman Tidak ada Tidak ada masalah ya Soal pasokan Tapi harganya yang sudah mahal Baik itu dari tingkat peternak Ataupun tengkulaknya Begitu Saya ke Pak Kasan Pak Kasan Harga-harga ini Naiknya Gotong royong Begitu Dan setiap tahun Kita mengulang cerita yang sama Kayaknya kesulitan gitu Untuk mengadalikan harga pangan Apa nanti Yang dilakukan oleh pemerintah Untuk mengadalikan harga pangan Apakah mungkin Tahun ini Harga pangan Nggak naik signifikan Saat mendekati lebaran Ya Baik Mbak Saya Balik tadi Saya di awal Saya sampaikan Pemerintah ini Harus berdiri Di dua Sisi ya Kita tidak bisa Hanya berpihak Kepada konsumen Produsen Parmer Peternak Itu juga menjadi Tanggung jawab kita Nah makanya Bapak Nas Dalam hal ini Sejak Bapak Nas berdiri Sesuai PPRES 66 Kemenangan Mengenai kebijakan Pasokan Dan stabilisasi Harga pangan Itu berada di Bapak Nas Kita di Kemenda Tetap bersama-sama Dengan Teman-teman Bapak Nas Dan juga Kementerian Terkait dari Sisi pasokan Pertama Dengan adanya Harga acuan Itu adalah Keberpihakan Kepada produsen Satu Lalu HET Yang tadi disinggung oleh Pak Edy Itu adalah Keberpihakan Kepada konsumen Kan gitu Nah sehingga Ada beberapa Komoditi yang sekarang Mali kenaikan Tapi Sepanjang Yang kita lihat Pertama Misalnya Untuk tadi Ada telur Ada Ayam Lalu Cabai 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 Memang Disitu Disitu Kita Kita ada Harga Acuan Termasuk Dalam Situasi Sekarang Ada Kenaikan Itu Ada Yang Masih Sama Dengan Harga Acuan Tapi Ada Juga Yang Di Atas Harga Acuan Tetapi Kelebihannya Dari Harga Acuan Tidak Begitu Signifikan Jadi Sampai Hari Ini Pantauan Kami Dalam Konteks Disesuaikan Dengan Harga Acuan Komoditi Yang Naik Itu Masih Dalam Toleransi Yang Bisa Kita Pahamilah Nah Sehingga Apa Yang Disampaikan Pak Edi Pemerintah Kedepan Dengan Adanya Mbak Panas Diharafkan Akan Adanya Yang Namanya Cadangan Pangan Sekarang Ini Pemerintah Punya Cadangan Pangan Beras Yang Dipegang Oleh Bulong Bapak Panas Sudah Mulai Melalui Bulong Dan BMM Pangan Setelah Beras Lalu Kemudian Ada Minyak Goreng Tadi Juga Disinggung Plus Nanti Kemudian Yang Lain Untuk Adanya Cadangan Pemerintah Ini Saya Kira Kedepan Kita Harus Bisa Pertama Pada Saat Terjadi Gejolak Harga Pemerintah Punya Instrumen Yaitu Cadangan Itu Tadi Yang Kedua Pada Saat Pemerintah Memutuskan Untuk Adanya Cadangan Pangan Maka Harus Ada Kita Pikirkan Soal Setelah Dari Sisi On PAM Kita Ini Komoditi Pangan Ada yang Bisa Disimpan Lama Tapi Ada juga Yang Disimpannya Hanya Yang kependek Tetapi Dengan Adanya Of PAM Atau Proses Pengolahan Lebih Lanjut Bisa Saja Nanti Cadangan Pangan Itu Dalam Bentuk Tidak Dalam Bentuk Yang Segar Misalnya Jadi Misalnya Kalau Cabai Kita Kan Bisa Cadangan Pangannya Dalam Bentuk Cabai Kering Sehingga Nanti Ini Harus Dibarengin Dengan Edukasi Kepada Masyarakat Bahwa Antara Cabai Kering Dengan Cabai Segar Itu Sebenarnya Sama-sama Pedas Kan Gitu Cuman Kalau Dia Cabai Kering Sifatnya Kita Bisa Itu Tadi Dibuat Sebagai Cadangan Saya Ingin Menyampaikan Juga Satu Hal Bahwa Dalam Standar Internasional FAHO Misalnya Maka Cadangan Pangan Itu Kenapa Beras Kita Harus Minimal 1,5 Juta Misalnya Karena Standarnya Memang 5% Dari Konsumsi Nasional Itu Harus Kita Punya Cadangan Jadi Kalau Konsumsi Beras Kita Satu Tahun 30 Sampai 32 Juta Ton Maka Minimum Adalah 1,5 Juta Itu Yang Harus Jadi Cadangan Pemerintah Jadi Saya Kira Ini Yang Kedepan Pemerintah Sudah Pikirkan Dengan Adanya Bapanas Adalah Salah Satu Kaitan Kita Harus Punya Cadangan Pangan Oke Berarti Kita Menunggu Juga Regulator Terutama Bapanas Di sini Untuk Memperkuat Cadangan Pangan Kalau Memang Itu Menjadi Saya Lihat Dari Simpulannya Di segmen Ini Bahwa Solusi Yang Paling Utama Untuk Menilikan Harga Apangan Nanti Kita Sampai Lagi Dislusi Kita Saudara Jangan Kemana Masih Akan Sikir Kembali Langsung Kita Lanjutkan Dislusi Kita Pak Sarwo Kira-kira Untuk Memperkuat Cadangan Pangan Kita Apa Yang Lakukan Oleh Bapanas Terutama Memegang Sekitar 13 Komoditas Begitu Bagaimana Komitmen Dari Bapanas Untuk Memenuhi Itu Jadi Yang Pertama Secara Regulasi Itu Kita Sudah Mempunyai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang CPP Atau Cadangan Pemerintah Dimana Untuk Tiga Komoditas Beras Jagung Kedelai Itu Diserahkan Mengelolanya Dan Komoditas Lainnya Ke IDPUT Atau RNI Untuk Mengelolanya Namun Tidak Menutup Kemungkinan Bulog Juga Bisa Menyiapkan Komoditas Komoditas Lain Sepanjang Ada Kemampuan Untuk Melakukan Hal Tersebut Sehingga Tadi Disampaikan Juga Oleh Pak Dirjen Pak Katsan Bahwa Kuncinya Adalah Pemerintah Mempunyai Cadangan Pangan Yang cukup Untuk Semua Komoditas Tadi Disebutkan Untuk Beras Minimal 5% Atau 1,5 juta ton 1,2 Sampai 1,5 juta ton Tapi Untuk 2023 Kami sudah Melakukan Memberikan Penugasan Kepada Bulog Untuk Menyerap Gabah Dari para petani Lebih kurang 2,4 juta ton Walaupun Sampai hari ini Realisasinya Baru 513 ribu ton Kemudah-mudahan Kedepan Bisa Apa Apa namanya Bisa Dioptimalkan Oleh Bulog Untuk Menyerap Beras Petani Kemudian Tadi Salah Satu Faktor Mengapa Beras Masih Tinggi Karena Memang Ada Program Bantuan Pemerintah Untuk Memberikan Beras Kepada Lebih kurang 21 juta 300 ribu KPM Keluarga Penerima Manfaat Dimana Per KPM Itu 10 kilo Kalau kita Tiga bulan Saja Berarti Kita Membutuhkan 640 ribu ton Yang harus Kita Siapkan Sedangkan Bulog Apa Serapan Sampai saat ini 513 ribu ton Ini Untuk Apa Program Bantuan Ke masyarakat Pun ini Masih Kurang Sehingga Apa Namanya Apa Para Pedagang Tengkulak Mungkin Masih Bertahan Di harganya Seperti Sekarang Walaupun Sekarang Itu Sudah Masuk Dipanen Raya Begitu Mbak Oke Untuk Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Cadangan Seperti Apa Pak Realnya Itu Yang Ingin Kita Tahu Untuk Mempercepat Pemenuhan Cadangan Ini Yang Pertama Memang Pemerintah Harus Menyiapkan Dana Dana Pinjaman Dengan Bunga Rendah Dengan Subsidi Bunga Itu Pun Sudah Kami Upayakan Bahwa Kita Untuk Tahap Pertama Ini Mendapat 3 Triliun Rupiah Untuk Digunakan Baik Oleh Bulog Maupun IDPUT Untuk Dipinjamkan In Out Nantinya Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Itu Kuncinya Dan Sebetulnya Kalau Kita Hitung Secara Nasional Satu tahun Itu Kita Membutuhkan Lebih kurang 36 Sampai 40 Triliun Rupiah Namun Kalau Misalnya Dana Itu Diberikan Per 6 Bulan Saja Atau Per 4 Bulan Maka Kita Sebetulnya Membutuhkan Lebih kurang 8 Triliun Rupiah Untuk Digunakan Atau Dipinjamkan Dengan Bunga Rendah Kepada BUMN Pangan Baik Itu Aidiput Maupun Bulog Sehingga Bulog Tersebut Tidak Dibebani Dengan Bunga Komersial Pasokan Mungkin akan aman Kalau ada Uangnya Itu kuncinya Berarti Saya ke Pak Mujib Yang tadi Belum Menjawab Pak Biasanya Kira-kira Apakah Nanti Harga Sejumlah Komoditas Ini Bakal Naik Lebih Tinggi Lagi Terutama Menjelang Indul Fitri Itu bisa Puncak Selapan Saya Rasa Untuk Naik Lebih Tinggi Lagi Atau Terlalu Tinggi Tidak Tapi Biasanya Kenaikan Itu Itu Satu Minggu Sebelum Puasa Dengan Satu Minggu Sebelum Lebaran Dan Seperti Biasanya Ketika Habis Lebaran Itu Memang Banyak Pedagang Yang Juga Tidak Tidak Jualan Karena Mudik Dan lain Sebagainya Dan Akhirnya Apa Itu Tadi Kadang Taruh Misalnya Yang kami Alami Yang sering Kami Alami Transport Itu Kemudian Naik Karena Memang Banyak Supir Supir Truck Atau Misalnya Armada Itu Yang Tidak Bekerja Karena Menjelang Liburan Biasanya Berarti Sebenarnya Sudah Ada Trendnya Yang Harusnya Sudah Bisa Kita Baca Bersama Kalau Begitu Saya Pak Kasan Dengan Cerita Yang Selalu Berulang Setiap Tahun Maka Tahun Ini Apa Gebrakan Yang Dilihat Kementerian Perdagangan Misalnya Saja Koordinasi Mungkin Dengan Pemerintah Daerah Untuk Mengendalikan Harga Pangan Terutama Tadi Mendekati Idul Fitri Silahkan Makasih Mbak Tadi Pak Munyi Sudah Menyampaikan Segera Sama Kita Juga Mencermati Periode Selama Hari-hari Besar Ini Akan Seperti Apa Termasuk Selama Bulan Ramadhan Betul Itu ada Periode Dimana Di Awal Lalu Menjelang Lebaran Dan Harus Ingat Juga Nanti Semenjelang Lebaran Akan Ada Mobilitas Atau Perpindahan Dari Penduduk Atau Masyarakat Dari Yang Tadinya Apa Asal Mudik Ke Daerah Yang Tujuan Mudik Nah Itu Juga Kita Sudah Pikirkan Nah Oleh Karena Itu Pertama Kita Ini Punya Pantauan Atau Monitoring Harga Harian Yang Juga Sama-sama Diakses Oleh Teman-teman Di Daerah Baik Provinsi Keupatan Kota Yang Membidangi Perdagangan Itu Satu Yang Kedua Komunikasi Kita Dengan Teman-teman Di Kementerian Di Pusat Termasuk Bapanas Dan Juga Teman-teman Di Daerah Itu Setiap Minggu Kita Rapat Mengenai Pengendalian Inflasi Ini Dan Juga Pasokan Ini Juga Dikoordinir Oleh Salah Satu Kementerian Lalu Yang Ketiga Mbak Kita Juga Memikirkan Ini Indonesia Ini kan Negara Kepulauan Kita Ada Juga Memikirkan Khususnya Untuk Pengangkutan Sembako Ke Daerah-daerah Terpencil Terluar Itu Melalui Tolaut Dengan Adanya Program Kita Sandingkan Program Itu Untuk Gere Maritim Mengangkut Sembako Dalam Bentuk Apa Pemerintah Daerah Punya Keleluasaan Anggarannya Yaitu Dari Anggaran Biaya Tidak Tertuga Bisa Subsidi Angkut Atau Transportasi Bisa Juga Subsidi Harga Manakala Terjadi Lonjakan Harga Di Satu Daerah Yang Misalnya Yang Depisit Karena Kita Juga Petanya Mengenai Pasokan Daerah Depisit Atau Daerah Surkus Itu Juga Kita Punya Catatan Ini Juga Sama-sama Dimiliki Oleh Kita Semua Di Pemerintah Oke Baik Kita tunggu Nanti Secara Praktiknya Di Lapangan Lebih Efektif Dan Untuk Menyimpulkan Ini Silahkan Ada Sejumlah Cara Yang Sudah Ada Sebenarnya Tapi Apa Yang Bisa Kita Berikan Saran Dari Redaksi Dari Diskusi Tadi Sebetulnya Dari Pemerintah Sebetulnya Kita Itu Belum Sampai Ketitiknya Bahwa Sebetulnya Ngomongin Pasokan Pangan Itu Tidak Melulu Dengan Uang Atau Impor Atau Dengan Harus Dicarikan Solusinya Bagaimana Kemandirian Pangan Di Tiap Daerah Itu Memang Harus Mandiri Jadi Mereka Sudah Harus Tahu Pemerintah Sudah Harus Membuat Roadmap Yang Jelas Bahwa Dengan Wilayah Kita Kepulauan Kebutuhan Pangan Kita Seberapa Besar Produksi Kita Seberapa Besar Dan Kemungkinan Termasuk Lahan Persoalan Kita Bukan Semata-mata Ngomong Ini Tapi Lahan Yang Berkurang Nah Lahan Yang Semakin Susah Didapatkan Apakah Kemudian Kita Mampu Benar-benar Besar Mandiri Pangan Secara Seluruh Indonesia Kita Kan Mandiri Pangan Seluruh Indonesia Nah Kalau Ini Tidak Dipecahkan Dipecahkan Bukan Dengan Solusi Dengan Impor Impor Maka Ini Akan Menjadi Persoalan Kemudian Lagi Bahwa Memang Harus Dari Hulu Sampai Hidir Harus Dipecahkan Bagaimana Kita Itu Produksinya Juga Lancar Nah Kalau Ngomong Produksi Itu saja Lahannya Nah Kemudian Kalau Kekurangannya Nah Ketika Kita Boleh Memutuskan Impor Tapi Apakah Kita Sudah Memiliki Roadmap Tadi Bahwa Oke Produksinya Dengan Perlahan Kita Mampu Melakukan Mandiri Pangan Secara Indonesia Itu Yang Dibutuhkan Bahwa Pangan Adalah Masa Depan Masa Depan Bagi Seluruh Dunia Karena Memang kita Tidak Kelaparan Pemerintah Jangan Menciptakan Inflasi Dengan Memberikan Tadi Memberikan Subsidi Tapi Harus Memberikan Solusi Yang Nyata Bahwa Oke Yang Namanya Apa Subsidi Dilakukan Memang kepada Masyarakat Yang Tidak Punya Tapi Bagaimana Menciptakan Supaya Mereka Juga Mampu Melakukan Mandiri Pangan Mandiri Pangan Adalah Kuncinya Sebetulnya Pasokan Tidak Cuma Soal Impor Melulu Tetapi Juga Meningkatkan Produksi Alam Negeri Terima Kasih Mbak Titis Nurianya Atas Pandang Redaksionalnya Saya Terima Kasih Pak Mujibur Roman Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Suruh Indonesia Telah Bergabung Di studio Pak Dan Saya Terima Kasih Pak Kasan Pak Tedejun Pedagangan Dalam Negeri Kemendak Selamat Selamat Pak Kasan Selamat Kembali Bertugas Dan Pak Pasar Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Terima Kasih Pak Selamat Kembali Bertugas Sama-sama Dan Saudara Jangan Kemana-mana Kami Masih Akan Segur Kembali Kenaikan Harga Pangan Saat Lebaran Selalu Berulang Kemak Oleh Karena Itu Memiliki Roadmap Yang Jelas Menjadi Solusi Agar Dapat Mengendalikan Harga Pangan Di Pasaran Saya Masih Setar Gana Undur Diri Terima Kasih Menyaksikan Business Talk Sampai Jumpa Sampai Terima Sampai Pangan Pas پoor ans